Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Pintas di channelnya Tahaki Berkah Jaya Dan kali ini saya punya teman yang akan Kita bukan membahas tapi kita akan unboxing ya Biasanya unboxing kan saya sendiri ya Nah ini aku punya teman dari Samsung Boleh langsung dikenalin ya? Boleh, perkenalkan nama saya Ririn Saya perwakilan dari Samsung Saya ditempatkan di Tahaki Berkah Jaya Tempatnya saya di kontur Tahaki Semar Jogja Tolonik Mallan T.U.G Berarti deket sama saya sebenarnya Iya benar Tinggal berapa langkah aja om Iya benar-benar Nah kali ini mbak kita akan unboxing handphone apa nih Karena kan beberapa bulan yang lalu sebenarnya udah Sudah Serti-sertian itu ada pengganti baru gitu Iya benar-benar Kita di depan ini kita mau unboxing apa nih? Yang pasti ini produk terbarunya dari Samsung ya om ya Iya Yang terbaru dengan harga yang paling terjangkau dengan Jaringan juga sudah support 5G lom Hanya 2 jutaan aja nih Iya kan penasaran nih kan? Pastinya dong Dan kebetulan kita sudah dapat kurang lebih sekitar 6 nih mbak Iya Boleh bawa nih ambil Benar-benar Ini ada 6 buah yang dikasih dari Samsung ya Kita mendapatkan 6 buah Karena Tahaki Berkah Jaya sendiri itu dapangnya kurang lebih sekitar 11 toko Dan ini ada 6 lokasi yang pastinya nanti akan mendapatkan ini untuk sebagai sampel Dan ini barangnya asli lho bukan contoh-contoh bala-bala Tapi benar-benar demo ya Karena kalau teman-teman semuanya Biasanya kalau di toko-toko tertentu jarang nih bisa nyobain Nyobain dulu baru beli Biasanya hanya dijelaskan secara sepek Terus tunjukin di gambar Kalau di luar laki Lumayan Sama Samsung pasti saya mau buat ya Wah Bisa aja nih om nih Oke Saya mau unboxing ini dengan mbak Maririn Kebetulan saya juga buat satu Mbak Maririn juga buat satu Cuma sayangnya kita cuma punya satu warna nih Iya nih Sebenarnya warnanya gemat-gumat lho Iya Ada banyak ya Iya ada tiga varian warna nanti om Bukali bocorin sedikit warnanya apa Warnanya nanti tuh ada dark green Yang pertama Dark green Iya Terus dark red Sama nanti ada warna hitam om Oh ini namanya Kalau yang kita punya ini dark red Kalau saya agak ungu Agak susah ya ngomongnya ya Dark red Oh dia merah tapi gelap gitu ya Iya bener Lebih ke marun sebenarnya ya om Oh bener-bener Tapi kalau secara jauh tak mikir kok kayak ungu gitu Iya ini lebih ke warna-warna ciwi-ciwi biasanya om Iya sih Yang suka warna Kita langsung aja kita unboxing mbak Maririn juga unboxing Mbak Maririn duluan nanti lanjut ke saya sambil bareng-bareng ya Iya Langsung aja mbak Maririn dibuka Oke Kita buka ya Untuk A14 V VFG nya Ini Samsung Galaxy A14 VFG ya Kalau yang sebelumnya memang ada Samsung Galaxy A13 kan Iya betul Terus kalau seumpama teman-teman Kadang sering kalau unboxing jarang di Ada perbandingan sedikit Kita gak membandingkan Tapi semuanya Sama bagus Kalau untuk di Samsung A13 dengan yang A14 VFG ini Yang jelas mencolok apa? Yang pasti jaringannya dong Terus yang kedua pasti yang mencolok lagi warnanya om Lebih stylish lagi Ya karena kalau yang sebelumnya ya standar ya Iya Tapi tetap oke kan Tetap oke dong Karena kita juga masih punya Dan itu bestseller loh Pasti Dan itu bestseller di harga 2 jutaan sudah dapat RAM yang besar Apalagi kemarin refund kan? Nah betul Sekarang refund lagi cashback 100 ribu jadi 2,4 loh om Iya makasih Mantep banget kan Itu A13 Jadi yang khawatir Kalau kalian masih seneng dengan A13 Harganya gak sama Sudah turun Dan ini ada Samsung Galaxy A14 VFG Betul Aku boleh pinjem ya? Boleh boleh Pengen unbox ini Pengen nyoba sendiri Saya juga penasaran nih om Sebagus apa sih A14 VFG ini Betul sekali Ini aku Untuk Samsung Galaxy A14 ini Saya antusias banget sih Karena udah lama banget Saya pengen tau Seperti apa ini Samsung Galaxy A14 Bener Bener Dan kebetulan memang sebenarnya Ada beberapa hari ini Memang ada Sudah banyak yang customer menanyakan Iya Banyak sekali om Keren kalau itu sih Saya Karena memang jarang loh Kalau seumpama Handphone-handphone di brand-brand lain ya Sudah nanya itu jarang Kalau Samsung pastinya Ya pasti Apalagi yang baru ya Iya bener-bener Ini kalau dari segi desainnya Mewah sekali om Pasti Warnanya juga Aku gak sabar Masih Langsung aja Dijelasin Boleh Dari depan Mungkin dari desain dulu ya Dari segi desain ini Untuk dari segi desain Dia besarnya juga sudah 6,6 inch Full HD Plus Teman-teman Jadi disini Samsung A14 juga Meskipun dia layarnya 6,6 Dia sangat enak Digenggam Sangat nyaman Jadi tidak terlalu besar Tidak terlalu kecil juga Gitu 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 Sudah 90 hertz Kalau di A13 sebelumnya Dia masih 60 hertz Jadi kalau buat Apa Suka nonton Apa ya Kayak Suka main Instagram TikTokan Dia lebih cepat Scroll layarnya Gitu Nah itu memang fungsinya Dari verset Terus kemudian Kita lihat ya Kita Karena ini Dari layar sendiri Kita langsung Ke ini aja Ke body ya Kita akan tunjukin Buat teman-teman semuanya Aku mau deketin Ini bodinya Untuk Samsung Galaxy A14 5G Kalau dari belakang Dari belakang Ini kelihatan Di sini pegangannya Kayak ada Kayak ada Gronjur-gronjur gitu Ini sebenarnya Lebih Apa sih namanya Apa ya Kayak Canvas gitu Apa ya Modelnya Seperti itu Mungkin yang Jadi kalau semua Dipegang itu Kayak Enggak Ada seratnya Gitu Gak bikin Kayak ada Bekasnya Tunggu Kita itu Enggak Nempel Gitu Di samping Ini Ada untuk Apa namanya Injector Simnya Di sebelah kiri Dan ini Tetap Ada Fingerbrain Tapi di kanan Ya Kelihatan Di sini Injector Ini ada Diletaknya Di tombol Power On Off Ya Teman-teman Untuk Columnya Di atas Dan di bawah Dia Modelnya Tipe C Jadi ini Modelnya Tipe C Terus Masih ada Ini Yang Masih Pengen Orang-orang Sebenarnya Hands free Ya Konek Tiga Tengah Ini Pengen Tetap Karena Jarang Handphone Sekarang Pasih Jarang Dan Banyakan Orang Masih Pengen Yang Ini Gak Pengen Yang Tipe C Untuk Seri 14 Ini Masih Ada Lubang Ya Om Ya Lubang Masih ada Tiga Setengah Terus Ini Biasa Standar Speaker Ya Kalau Sumpah Dari Depan Setelah Biasanya Setelah Layar Bodi Kita Langsung Kekamera Kamera Depannya Sudah 13 Megapixel Berarti Ada Peningkatan Dari Samsung Galaxy A13 8 Ya Sebelumnya Kekamera Depannya Di tengah Kalau Kek Gini Setelah Apa Si Infinity U Sebenarnya Bukan U Maaf Infinity V Display Dan Untuk Di Kamera Belakang Mbak Ini Kini Kok Ada Tiga Nah Kamera Belakang Sudah Kamera Utama Sudah 50 Megapixel Ada Tambahan Kamera Nanti Deep Itu 2 Megapixel Dan Kamera Makro 2 Megapixel Betul Tapi Kayaknya Ada Satu Pengurangan Dari A13 A14 Pengurangannya Di Kamera Ultrawide Oke Mungkin Teman-teman Semuanya Jarang Ya Pake Ultrawide Karena Saya Juga Jarang Jadi Mungkin Daripada Menambahin Sini Mungkin Sudah Menuh 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 Tepatnya Ya Tapi Sama 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 Bagus Juga Yang Senang Pake Ultrawide Juga Bisa Yang Pake Yang Tanpa Pake Ultrawide Menurut saya Juga Bagus Yang Sambil Sambil Namanya Coba Kita Penasaran Kek Kameranya Sebenarnya Aku Penasaran Dengan Kameranya Biasanya Kalau Aku Unboxing Itu Memang Objek Yang Saya Ambil Foto Di Samping Saya Mungkin Mbak Dari Boleh Selfie Dulu Ini Aku Baru Nyalain Aja Standar Menyalakan Itu seperti biasa ya, next, next, next gitu doang, standar wow, kameranya sangat jernih sekali loh, om dan ini ketajaman warnanya sangat netral aku nyoba dulu ya, boleh ini kamera depan betul, kamera depannya juga sudah dilengkapi, ada filter-filter cantik untuk buat teman-teman cewek-cewek ya, keren kan? keren sekali loh, ini kalau kamera depan, aku harus mokok kamu, mbak, oh boleh iya ini kamera depan, eh, kamera belakang kamera belakangnya, eh, wih sebeda ya, kayak siapa kayak siapa gitu ya kayak artis siapa gitu ya ini keren ya, menurut saya kameranya terus di fitur di kamera sendiri di sini ada makro makro masih dipakai ya, makro masih tetap makro tetap pakai, terus saya suka di Samsung ini loh, kalau di menu itu menu makanan ini loh, kalau teman-teman pernah sering lihat di Instagram Nyatahaki dari 2002, berapa ya, 2022 eh, 2021 sampai 2022 terakhir kemarin kita itu mengkonsep di akhir bulan pasti kalau memikirkan ada sesuatu ya, itu dari hasil kamera ya, itu hasil dari kamera Samsung Samsung yang pastinya ya ya, pasti, kalau yang tahun-tahun lalu kita wisata Yogyakarta kalau orang yang baru datang ke Yogyakarta pasti kan wisata ya terus yang kedua yang tahun 2002 akhir kemarin untuk kalender 2023 itu Kewisata Kuliner ya, jadi kita tuh selalu menginspirasi semuanya ya karena apa, saya pakai itu kenapa, Samsung karena Samsung itu lengkap kita punya lengkap dari beberapa seri itu lengkap jadi kita bisa menginspirasi semua makanan itu dengan banyak seri mulai dari yang paling rendah sampai yang seri paling mahal ya kalau seri tinggi kan Vought ya set clip set vote selain S-series dan besok kita sudah ada ya favorit sudah ada sudah ada kita akan launching produk terbaru Samsung yang kebaas seri S S kita gak boleh bocorin dulu biar teman-teman gak boleh sebenarnya sudah ada cuma biar pada penasaran dulu jangan lupa ya itu kalau pre-order apa sih? untuk pre-order kemungkinan nanti awal Februari habis kita launching dulu nanti kita akan live juga di insta apa ya di live Youtube-nya Samsung sendiri ya tanggal 2 Februari tanggal 2 Februari siapa ini? jam berapa itu? itu kurang lebih nanti di malam oh iya biasanya jam 12 biasanya ya jam 12 mungkin oh jangan-jangan udah pada tidur oh tidak bercanda om jam 7 ya gak apa-apa kalau gitu jam 12 malam bercanda ya karena pastinya udah banyak yang pre-order ke Tahaki ya betul sekali karena Tahaki 3 Jaya itu tokonya juga lumayan banyak dan pastinya pelanggan-pelanggan premium itu sudah antusias banget dan Tahaki juga penjualan Samsung-nya terbanyak di Jogja juga ya ya pastinya dong kan itu juga support dari promotor terus proner kita terus social media yang mereka kelola itu bikin teman-teman itu jadi tau kalau Tahaki 3 Jaya itu Samsung banget betul Samsung banget dia support banget ya kita jadi ngelantur kepanjang ini gimana nih ini tadi udah kemerah ya terus lanjut apa nih mbak kita lanjut kita lanjut biasanya ke RAM ya om kadang orang itu kok RAM-nya kecil sih mbak itu cuma 6GB gitu kenapa nah kita fungsinya Samsung itu dia ada namanya Samsung Plus RAM Plus jadi itu menunya diambil di mana sih nanti untuk kakak masuk di pengaturan pengaturan nanti ada perawatan perangkat dan baterai kemudian bisa di klik bagian memori nanti ada disini penambahan RAM ada aplikasi yang dikecualikan atau hapus sekarang itu bisa di klik nanti bagian RAM Plus dan di apa ya kita ambil sesuai ada 3 pilihan sesuai dengan keinginan kita sesuai dengan kebutuhan kita pengen nambah 2 boleh 4 boleh atau 6 boleh kok dia bisa sampai 6 emang internalnya ada berapa ini 128GB dong sudah besar sekali jadi kalau saya sih paling pilih ya tetap pilih ya tetap 6 ya karena ini external memory-nya masih support ya iya masih support dia external memory-nya bisa sampai berapa sih 1TB dong 1TB teman-teman yaudah jadi kalau semua sama external memory kita kasih 256GB aja lah ya sudah lebih dari cukup ya pastinya ya tapi internal memory-nya kita ambil RAM-nya untuk aplikasi karena terus terang ya saya pakai Samsung itu dengan RAM Plus di saat saya pengen main Mobile Legends-nya oh gitu buat main game menurut saya terasa saya udah nyobain terutama ada beberapa brand-brand dari Samsung yang misalkan RAM-nya 3 kan kayak semisal A04i benar-benar bisa ya bisa sampai 4 juta itu RAM Plus bisa itu tuh bisa ditambah itu jadinya Mobile Legends-nya tambah lancar iya betul jadi dia lebih memudahkan kita untuk multitasking yang lebih tepatnya ya Om ini buktinya buat teman-teman semuanya kalau sumpah bisa ditambah extra memory jadi ini ada 3 slot 2 nano sama tambah extra memory nah ini bisa kalian pasang extra memory kalian yang lama ada saran-saran saya sih kalau untuk extra memory cari yang kelasnya ya di sekelas 10 ya jadi biar aman brand-nya merknya apa aja karena saya nggak di-endorse karena saya nggak di-endorse di sini cuma kita punya barang yang banyak lengkap kita punya kok semua merk punya cuma karena kita nggak di-endorse jadi kita nggak menyebutkan merk ya benar nah ini kita sudah dapat keunggulan dari kamera dari layar terus kamera RAM-nya tadi 6GB ditambah berarti 12GB iya betul bisa sampai 12GB 12GB internal memory-nya sendiri sudah standar langsung 128 karena kalau yang A13 kan RAM 4 sama RAM 6 iya kan tapi internalnya tetap ya sama kalau internal tetap sama sama 128 kalau ini starnya sudah di 128 nanti ada nggak yang misal 256 gitu kemungkinan untuk kedepannya kita bisa continue lagi saya tidak bisa memastikan ya benar seri lain yang di atas Samsung nanti berbaik hati mengeluarkan 256 A14 A14 A23 kemungkinan nanti N ya iya karena pasti larinya pada ke-14 dong karena 14 A23 juga bagus A23 juga bagus ada ininya iya ada plus minus dan untuk A14 ini dia juga prosesornya kalau nggak salah dia pakai Dimensity 700 betul sekali sudah menggunakan Dimensity 700 sedangkan untuk A13 dia masih menggunakan Exynos 850 ada perbedaan untuk Dimensity 700 dengan Exynos 850 kalau yang jelas kenapa dia pakai Dimensity 700 pastinya kan sudah support 5G karena sudah support 5G makanya kenapa benefit-nya banyak banget sih walaupun dia Mediatek Dimensity 700 itu benefit-nya banyak dari sinyal terus dia lebih cepat untuk memprosesnya juga untuk daya baterai juga lebih awet tau saya sih seperti itu ya terus fabrikasinya juga lebih kecil ini biasanya kalau orang kenal ada 8nm 7nm semakin kecil fabrikasinya itu semakin awet lah baterainya dan dia juga bisa menggunakan RAM gede nah kurang lebih seperti itu itu kan udah keren ya udah keren banget udah 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 nutupin yang lain pasti wah pastinya dong itu harganya 2 jutaan terus kemudian untuk baterai baterainya untuk sekarang sekarang rata-rata sama Sion sudah menggunakan 5000 mAh juga yang pasti meskipun dia baterai 5000 mAh sudah support fast charging 15W tapi saya jatuh tadi nah sayangnya ini langsung ke aksesoris ya yang kita dapetin nanti kalau semua belanja Samsung Galaxy A14 5G ini sudah kayak kakaknya kakaknya pendahulunya A33 jadi tidak ada charger-nya mohon maaf sebenarnya kita kita bisa aja sih kasih ya kan tenang dong biasanya ada program jangan khawatir selain gak ada chargernya tapi jangan khawatir tetap kabel datanya juga ada disini ada kabel data IPC juga ya ini kabel IPC terus kemudian disini ada buku guide dan disini juga buku garansi juga disini terserah alamannya juga lengkap jadi jangan khawatir teman-teman semuanya kalau sumpah mau belanja Samsung di Tanggung Raja itu pastinya garansinya nasional seluruh Indonesia yang pasti sen ya om ya dan ini dari sen juga karena kita ngambilnya juga dari sana dan biasanya tuh packing-packingan lengkap kayak gitu nah itu yang bikin kita pede juga karena garansinya juga aman nah ini kalau sumpah sama biasanya tanpa charger itu biasanya itu suka ada namanya program PWP kalau PWP itu kalian manfaatin kalau belanja di tempat kita mungkin untuk A14 kita belum bisa informasikan tapi kalau seri-seri lain seperti A23 A33 A53 A73 A73 terus seri-seri yang besar itu juga pastinya ada PWP pasti dong jadi kayak PWP misalkan cashback 300 ribu terus kepala charger nya 300 ribu berarti kan gratis ya gratis sama aja sama aja tidak perlu mengeluarkan uang sama aja gak perlu mengeluarkan uang sama aja dapet kepala charger tapi teman-teman semuanya kalau di wajita pasti kita akan informasikan jangan khawatir jadi kalau semua mau habis belanja loh ini charger-nya mana gitu jangan khawatir gak bakalan seperti itu pasti kita akan kasih tau kalau habis belanja selain itu kalau biasanya kalau untuk seri-seri A itu perumuhnya kalau yang kemarin ya itu seperti free free YouTube premium oh iya betul premium 2 bulan spotify juga 2 bulan itu mulai dari A4 A4 A04 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 sampai di A73 A7 ya pokoknya A-series itu dapet semua A23 juga masih dapet ya masih kecuali A13 memang dari dulu memang tidak ada tapi jangan khawatir itu kan tetap ada potongan nanti bisa kok lewat om mandi oke oke baterai 5000 kemudian untuk kepala charger-nya tadi baterai 5000 bisa pakai menggunakan yang 15 watt kebetulan kalau yang itu yang ada diukan 25 watt ya benar bisa kebetulan juga ini ternyata A14 sudah 25 watt juga om dia sudah oh bisa ya jadi sudah bisa menggunakan support 25 watt oke gitu baiklah ya menurut saya sudah keren banget sih iyalah pastinya sudah keren dengan 2 jutaan ya dengan desain semewah ini gitu dan teman-teman bisa beli di seluruh cabang tahaki berkah jaya di Jogja ya pastinya pastinya di Jogja kita wajar dari Jogja kita ada 2 kita sebenarnya ada 2 jenis toko ya yang satunya online sama offline toko-nya online kita di Tokopedia namanya Tahaki Market sedangkan kalau di offline depannya Maret ini ada di Tahaki Smart terus ada Samsung Samsung Store terus ada Galaxy 88 ada Megapone Jogjatronic Onholic Jogja Ponsel terus ada Tahaki Pone Market Berbah Tahaki Pone Market Bantul eh Bantul ada ya Bantul sudah tidak ada iya Tahaki Pone Market Godian sama Tahaki Pone Market Piyungan nah itu semua toko yang ada di kita itu bisa melayani teman-teman semuanya untuk percanaan sampai Galaxy A14 5G ini A14 5G ini bisa diambil kapan? oh untuk pembeliannya bisa di sampai hari Sabtu mungkin sudah bisa ya besok Sabtu ini? iya hari Selasa hari ini betul berarti tinggal beberapa hari lagi beberapa hari lagi ini prosesnya sekarang pesan dulu ya pesan dulu mending pesan dulu betul jadi udah tahu pengen marahnya PO dulu ya teman-teman ya besok Sabtu sudah tinggal sudah bisa dijual di seluruh cabang tahaki yang pastinya baiklah dan pastinya kalau kalian nggak mau offline misalkan di luar kota kalian bisa ngalihin untuk belanja kalian di Tukumdia tapi sebenarnya walaupun di luar kota kalau kalian tapi banyak pelanggan kita yang dari Papua Kalimantan itu yang sudah punya kontaknya sales-sales kita sendiri itu biasanya mereka juga minta tolong sama kita untuk ngirim pengiriman dan untuk proses packing-nya kita ya insya Allah aman ya pasti safety sih kita kasih double wrap kita buah mungkin bisa sampai kita penuh ya om isinya sampai segini jadi ya memang kita untuk ngirim barang itu harus kita jaga betul biar kepercayaan juga pelanggan kita selalu utamakan ya om ya ya mungkin seperti itu ya teman-teman semuanya untuk perkenalan unboxing Samsung Galaxy A14 dan kita juga punya banyak banget ini pastinya akan ada di seluruh capon tangan bergajah ya salah satunya di 6 toko yang sudah terpilih dari Samsung dan kalian bisa langsung pesen dan untuk selanjutnya next kita akan unboxing satu buah tablet yang sebenarnya dulu udah ada tapi ini ada versi baru ya yang hanya di bagian sinyal aja lebih tepatnya mungkin untuk anak-anak ya om ya kadang orang tua itu biar anak-anak nggak terlalu menggunakan data seluler lebih banyak karena kalau data seluler kan pastinya akan bikin anak itu selalu ada di depan betul sekali tablet dan itu kurang baik kalau kita kalau kita sama orang tuanya baikan karena mereka beli terus ya benar kita juga harus kasih saran benar sekali benar-benar terlalu berlebihan karena tidak bagus juga terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton kita langsung ke step kedua nanti untuk seri baru dari Samsung oke saya Andor Diri saya Vitos dan teman saya Rinin lanjut ke step dua dadah dadah selamat menikmati